Saya menyampaikan pendapat orang yang lebih fakir dari saya, pemahamannya ya. Ini jadi tradisi, makanya saya katakan banyak kebiasaan-kebiasaan kita itu sejak awal itu sudah ditalamkan unsur judi, termasuk game-game anak-anak tadi itu. Ya kita harus keluar dari itu, gitu kan. Nah jadi bagaimana? Ya kalau gitu cari aja orang yang betul-betul apa, kira-kira dia dermawan, dia ajwadudnas, atau perusahaan, ada-ada CSR gitu kan. Ya kan kalau di sini biasa perusahaan. Ya udah yang sama sekali dia nggak ada terlibat, pokoknya ini murni. Gitu kan, atau mohon maaf sponsor dari perusahaan. Kan biasa ada perusahaan-perusahaan yang memang orangnya kan belum tentu tinggal di tempat kita kan. Iya nggak? Begitu kan. Dan memang yang nyumbang perusahaan juga bukan dia kan, secara personal. Ya kalaupun ada orang perusahaannya ikut juga kan bukan dia, yang nyumbang lembaganya kan, bukan duit dia pribadi. Saya nih, misalnya saya karawan PT Denso, melalui jalur saya Denso ngasih buat acara 17-an. Berampir 50 juta, saya ikut. Nggak ada orang duit perusahaan, bukan duit saya. Kalaupun saya menang juga kan, duit perusahaan. Nggak ada sama sekali, saya nitip duit ke Denso, lalu Denso kasih ke situ. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu boleh, ke depannya begitulah. Atau kalau mau ya nge-track di jalan. Nggak usah mintain penduduk, nge-track aja di jalan tuh. Ya, gimana? Salong untuk berlaki-laki-laki. Salong untuk berlaki-laki. Salong untuk berlaki-laki.